Di sinilah timbul kehairanan kita melihat orang yang setiap hari menyisir rambutnya tetapi tak pernah menyisir otaknya. Berusaha membusungkan dadanya tetapi tidak membusungkan hatinya. Digosoknya sepatunya tapi tidak digosoknya akalnya sehingga ia tak pernah bertemu dengan bahagia. Hanya mendengar dari orang ke orang, dari mulut ke mulut. Ia duduk dekat orang yang bahagia tapi dia jauh dari bahagia. Itu tadi adalah sebuah kutipan dari buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka seorang ulama dan juga sastrawan di Nusantara yang sangat masyur. Dan kutipan ini mengingatkan saya atau buku ini juga mengingatkan saya ke kutipan itu. Buku ini judulnya How to Have a Beautiful Mind dari Edward De Bono. Jadi kalau emang quotes tadi benar-benar bikin kita aware atau sadar bahwa orang-orang tuh selalu fokus sama penampilan, selalu luarnya aja gitu. Tapi suka lupa gimana sih bikin supaya pikiran kita ini lebih cantik, lebih indah, supaya kita bisa berbahagia. Itu orang lupa. Dan buku dari Edward De Bono ini memberikan sebuah panduan yang cukup praktis juga, langkah-langkah. Yang bisa membuat kita jadi punya pikiran yang indah gitu. Pikiran yang orang tuh jadi seneng aja ngobrol sama kita gitu. Gak cuma suka ngeliat doang gitu. Atau mungkin orang gak suka ngeliat muka kita. Muka kita mungkin B aja. Tapi orang suka sama pikiran kita. Nah itu tuh ini dibahas oleh buku ini nih. How to Have a Beautiful Mind. Karena kemarin juga kita sempat ini ya di Instagram Mutata, di Twitter. Ada beberapa buku dan ini salah satu yang banyak di request. Jadi di Deep Talk malam kali ini kita akan sedikit ngebahas buku ini. Buku ini sebenernya bukan buku saya. Saya waktu itu nemu dari ya ternyata adik saya yang kuliah psikologi. Kalau gak salah waktu di SMA tuh udah beli buku ini. Saya cukup kaget juga. Wah kenapa dia beli buku ini? Ternyata bukunya bagus. Buku ini bener-bener ngasih cerminan apa-apa yang saya pelajari selama ini dari berinteraksi dengan orang di organisasi. Dari ngobrol sama banyak orang. Dan bahkan ketika ini dalam memanage sebuah perusahaan, mentor-mentor saya itu ternyata mempraktekkan apa-apa yang disebutkan di buku ini. Dan gimana sih kita biar bisa punya pikiran yang indah, pikiran yang cantik? Butuh IQ yang tinggi gak sih? Atau pengetahuan yang super banyak? Atau kepribadian yang bener-bener hebat, karismatik? Ternyata itu semua tuh gak dibutuhkan. Kita gak harus jadi orang yang punya IQ yang tinggi untuk jadi orang berpikiran indah, berpikiran cantik. Possessing a beautiful mind. Ternyata itu juga gak membutuhkan informasi yang sangat luas. Bukan soal wawasan kita seberapa banyak, ilmu kita seberapa dalam. Dan juga bukan soal kepribadian kita. Apakah kita harus jadi orang yang rajin dulu atau apa? Itu sebenarnya gak harus. Dan ini cuma butuh yang namanya kreativitas, imajinasi, dan empati. Dan hal ini tuh bisa dipelajari oleh semua orang. Dan ini saya rasa penting banget terutama buat generasi muda apalagi yang masih SMA. Karena saya udah mulai ngeliat ya, kalau di Twitter, di Tret-Tret gitu, kalau ada perbedaan pendapat, seringkali kita tuh gak, seringnya, bukan seringkali, seringkali tuh gak baku. Seringnya tuh kita tidak pada tempatnya gitu loh. Kadang ujungnya cuman ngebully orang, merundung orang, atau cuman iya-iya doang, stun-stun doang, dua in, tiga in doang. Itu tuh tidak mencerminkan pikiran yang indah seperti yang disebutkan si Edward De Bono ini. Karena disini bener-bener dikasih tahu gimana sih caranya kita setuju sama pendapat orang. Gimana caranya kalau kita tidak sepaham sama pendapat orang, apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, ngungkapinnya gimana. Apa yang mesti dilakukan kalau kita pengen jadi menarik, kalau kita punya perbedaan. Untuk menjawab sesuatu aja itu butuh ilmu ternyata. Menjawab dan mendengar itu ini ada caranya nih, di bab 6 tuh cara untuk mendengar. Cara nanya, cara mikir, tentang konsep, tentang mencari alternatif, mengungkap nilai. Ini bener-bener menurut saya worth it banget untuk dibaca ya. Bukunya sih ini peterbitan LX Media Komputindo. Waktu itu pernah juga lihat di Gramet. Jadi harusnya teman-teman bisa cari ini. Nah sekarang cara untuk bersetuju. Jadi kita, kalau yang saya amatin nih, saya punya beberapa teman yang emang mereka tuh enak banget diajak ngobrol. Ngobrol sama mereka tuh entah kenapa bawaannya happy gitu. Kita betah ngobrol berjam-jam. Walaupun gak selamanya dia punya pendapat yang sama dengan kita. Walaupun gak selamanya kita punya pemikiran, pengalaman, atau bahkan nilai-nilai kita tuh berbeda. Tapi ngobrol sama dia, itu bisa panjang banget. Ya karena ternyata dia punya beautiful mind ini. Jadi selama ini saya selalu mikir, apa sih yang membedakan si teman saya si A sama si B. Kok ngobrol sama si A? Gak enak kok sama si B enak. Ternyata kalau ketika saya baca ini, ternyata si B ini yang enak diajak ngobrol ini, dia tuh mengimplementasikan ini semua. Dan kalau mau diringkas, dirangkum rahasia dari pikiran yang indah ini, itu ternyata simpel gitu. Ya itu harus rendah hati. Jadi kalau udah baca semua buku ini, dia ngasih banyak langkah-langkah. Tapi ternyata yang paling penting itu harus rendah hati. Gak boleh punya ego. Kita ketika berdiskusi sama orang tuh bukan sedang mempertahankan ego kita. Tapi kita emang mau cari kebenaran, kita emang mau mengeksplor hal-hal baru, kita mau mengeksplor pendapat orang lain seperti apa. Dan ya pertama, rendah hati kuncinya. Kedua, mengapresiasi orang lain, mengapresiasi dan menghargai orang lain. Sebenarnya kalau di pers-persi intinya dua itu, cuman emang di buku ini dikasih tahu langkah-langkahnya, step by stepnya gitu. Ya seperti biasa udah gak ada lagi Sotomi, STMJ aja yang ada di Deep Talk malam kali ini. Nah, jadi misalnya nih, tentang bersetuju. Ya buku ini bilang bersetuju dan berbeda pendapat itu sah-sah aja. Yang penting cara mengungkapkannya dan mengeksplorasi pemikiran yang ada di situ tuh seperti apa. Karena ada hal-hal yang lebih menarik dari sekedar menjadi benar gitu. Kan ada orang-orang yang kita emang, walaupun pendapatnya berbeda kita pengen tahu. Karena terlihat mungkin dia punya pola pikir yang menarik untuk dieksplor. Mungkin hobi dia beda sama kita. Dia suka sesuatu yang kita gak suka, tapi itu membuat dia jadi menarik. Itu yang lebih menarik daripada sekedar menjadi benar, sekedar menjadi orang yang paling disukai. Itu poin dari buku ini. Misalnya, disini ya bab pertama, cara untuk bersetuju. Kalau kita mau setuju sama lawan bicara tuh gak ada gunanya. Kalau kita mau bilang, ya saya setuju dengan Anda. Tapi kasih opini yang membangun. Kasih sudut pandang lain kenapa kamu setuju. Itu akan membuat kamu lebih menarik daripada cuma setuju-setuju doang. Plus one, plus one doang. Duain-duain doang. Tapi benar-benar kasih tahu gitu. Apa yang menarik gitu. Dan memang terkadang di antara perbedaan yang kita punya sama orang, kita tuh harus mencoba mencari persetujuan. Karena kalau kita gak setuju terus, itu gak menarik. Debat kok isinya beda doang. Harus ada titik temunya. Biar obrolan tuh jadi menarik gitu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke first date sama orang, pertama kali jalan, tapi isinya gak setuju doang, gak menarik. Tapi kalau ada kesetujuannya, ada titik-titik temunya. Karena kan kita mungkin setuju di titik-titik tertentu kan, konsep-konsep tertentu gitu loh. Nah makanya kalau dia menyarankan, menjadi orang yang selalu tampil benar dalam segala sesuatu tidaklah diperlukan. Hilangkan ego Anda dari forum diskusi dan fokuslah terhadap hal penting. Nah, kita kalau misalnya nemu poin-poin dari orang, itu bagus juga kita nyari pada situasi apa dia berlaku. Yang kita tuh bisa setuju. Dan kita harus mengakui bahwa nilai-nilai yang orang lain, kenapa dia berpendapat seperti itu, itu tuh munculnya tuh dari pengalaman dia. Dari segala hal yang dia sudah alami, dari info-info yang sudah dia baca. Makanya dia pasti punya pendapat yang mungkin ya valid untuk pengalamannya. Dan kita kalau ada perbedaan ya harus mencoba melengkapinya. Nah ini itu intinya untuk bersetuju, sebenarnya banyak ya detail-detail ini. Saya benar-benar merekomendasikan buku ini kalau masih muda ya, biar nggak usah butuh waktu bertahun-tahun untuk mempelajari ini. Terus ini juga dia ngasih tahu, misalnya kalau kita tidak setuju, itu apa sih misalnya menggunakan... Ya kita harus-harus tahu juga, kita nggak setujunya tuh kenapa? Nggak boleh cuman, nggak, nggak setuju, pokoknya nggak setuju aja. Kan nggak menarik kalau orang cuman bilang, kayak yang saya alamin yang di pas apa, di talk sebelumnya, di deep talk sebelumnya tuh, saya berdebat soal, bukan berdebat sih, nanya pendapat, terus orangnya cuman bilang, oh buat gue yang lo omongin tuh crap men, cuman kayak gitu doang. Itu tuh nggak asik gitu, orangnya tuh nggak menarik buat saya. Nah, kita kalau misalnya ada ketidak setujuannya, kita harus bisa menunjukkan, kita harus point out. Dari logika dia itu mana yang membuat kita tidak setuju. Terus, kita juga harus, apa ya? Nah, nih yang menarik tuh ini, sangat point 11 di kesimpulan untuk cara untuk tidak setuju. Dia bilang, sangat penting untuk Anda meragukan sebuah kepastian dan sebagai gantinya menyarankan sebuah kemungkinan. Jadi kan kadang hal-hal ini nggak selalu berfungsi secara umum kan. Ada yang mungkin, ada yang pasti. Nah, hal-hal ini tuh kita bisa dengan ketidak setujuan ini, kita bisa ungkapkan dengan kemungkinan-kemungkinan. Oh iya, mungkin kamu benar soal ini. Tapi mungkin juga nggak sih? Ini kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau kita bisa mengungkapkan seperti itu, lebih menarik. Terus, misalnya cara untuk memiliki perbedaan. Kita harus tahu, oh ternyata berbedanya tuh dari segi apa sih? Ternyata tiap orang mungkin punya definisinya yang berbeda. Karena bisa jadi perbedaan ini kan ada levelnya macam-macam. Kita sepakat sama satu hal, tapi beda di konsepnya, beda di penyebabnya, beda di alasannya. Beda di nilai-nilai yang kita anut. Kayak gitu. Terus, bab empatnya tuh cara untuk menjadi menarik. Kenapa sih seseorang menarik? Karena dia itu selalu, nggak cuman iya-iya doang, nggak cuman bata-bata doang. Tapi orang yang menarik, itu dia selalu bisa berimajinasi. Eh, gimana kalau ternyata kita gini? Ngasih alternatif-alternatif baru. Ngasih kemungkinan-kemungkinan baru, dia bisa menghubungkan antara satu hal dengan hal lain. Pikirannya tuh out of the box. Dan mungkin kalau buat saya sendiri ya, banyak orang yang mungkin menganggap saya out of the box tuh karena itu. Kadang saya misalnya bisa menghubungkan hal-hal yang kok kayaknya nggak nyambung. Tapi saya nemu aja gitu jalan alur logika yang membuat ini hal, dua yang kelihatannya nggak ada sambungan ya bisa nyambung. Mungkin itu yang membuat orang juga jadi tertarik kan. Nah, apalagi ya. Sebenernya ini tuh emang bukunya agak susah untuk direview. Karena dia benar-benar praktikal dan banyak banget benar-benar padat. Jadi mungkin kita inilah go through dikit-dikit ya. Terus dia bagian berikutnya tuh cara untuk menjawab. Kalau misalnya kita ditanyain sesuatu ya kita harus ngasih tahu. Kalau misalnya kita setuju ya setuju, kalau nggak setuju nggak setuju. Kalau ragu, ragunya kenapa? Dia bilang sebuah dukungan lebih berarti dibandingkan sebuah persetujuan. Anda dapat memberi dukungan suatu pernyataan dengan menunjukkan statistik dari pengalaman pribadi, dari membagikan nilai-nilai sama, dan seterusnya. Nah, jadi nanti di buku ini nanti ke depannya tuh dibahas ya. Maksudnya kita tuh nggak selalu harus setuju dengan pendapat orang. Bukan tidak mungkin nanti kita tuh berubah pikiran. Karena orang-orang yang open-minded yang menunjukkan bahwa dia berpikiran terbuka, bisa berubah pikirannya itu juga lebih menarik. Apa lagi ya? Yang... Oh, mendengar. Mendengar nih yang menarik. Mendengar nih sesuatu yang benar-benar saya pelajarin dari dulu. Emang benar ya? Mendengar tuh ternyata butuh seni. Mendengar tuh butuh ilmu gitu. Karena ternyata mendengar, banyak orang mendengar itu cuman pengen nunggu giliran ngomong. Jadi nggak mau benar-benar dengerin orang lain. Dalam sebuah argumentasi, yaudah pokoknya dia mau ngomong apa, terserah. Saya cuman ingin nunggu dia beres ngomong supaya saya bisa mengunggungkan pendapat saya gitu. Nah, untuk mendengar tuh nggak boleh gitu. Kita harus benar-benar mendengar dengan seksama, dengan benar-benar teliti. Karena mungkin ada persepsi-persepsi yang baru, yang tadinya kita nggak pikir. Atau fakta-fakta baru yang menarik. Yang itu bisa mengubah sudut pandang kita. Ini cara bertanya. Ada juga cara bertanya nih. Oh iya. Jadi dia ngasih tau. Jadi dia tuh mendefinisikan lagi lah. Pertanyaan adalah cara untuk memusatkan perhatian. Karena kan kita nanya tuh harus spesifik. Nggak boleh ngasal-ngasal. Atau mungkin kalau kita ngasih pertanyaan pancingan, yang jawabannya tuh nggak sekedar ya atau tidak, itu juga lebih menarik. Jadi kalau misalnya kita ngedate atau apa, atau pertama kita kenal orang, dia cuman jawab, kita kasih pertanyaan yang isinya cuman ya tidak, ya tidak doang, itu percakapannya boring. Makanya bertanyalah sesuatu yang bisa dieksplore, yang open-ended, yang terbuka gitu. Jadi, eh, menurut kamu kira-kira kalau misalnya ini terjadi, apa sih? Misalnya corona, apa yang mau kamu lakukan setelah corona ini berakhir? Itu kan lebih menarik daripada cuman nanya, apakah kamu bosan saat corona? Cuman ya tidak. Tapi tanyalah, oke kalau bosan, apa kira-kira yang membuat bosan? Jadi, dengan kita mau mengeksplore pikiran orang, itu kita jadi menarik juga. Terus babelapa ini berpikir secara paralel, ini 6 topi, 6 thinking heads, wah ini panjang sendiri, intinya dia ada topi beragam warna, ada putih, ada hitam, ada merah, kuning, hijau, biru, dan itu tuh menentukan pola pikir kita, kapan kita harus nyari informasi, kapan kita harus berusaha negative thinking, ini kenapa nggak harus dilakukan, kapan kita harus positif, nyari nilai-nilai apa yang bagus dari suatu ide, kapan kita harus cari alternatif lain, kapan kita harus menguapkan perasaan kita tentang ide itu, dan kapan kita harus mengendalikan pake topi yang mana. Nomor 9, bab 9 tuh konsep, jadi segala hal tuh ada konsepnya, misalnya kita ngobrolin burger, burger nih yang kita omongin sebagai apa sih, makanan yang spesifik, pengen burger nih, atau sebenarnya kita tuh memandang burger sebagai makanan untuk membuat kita tidak lapar, berarti kan sebenarnya nggak harus burger, konsepnya dia adalah makanan, in general gitu secara umum, alternatif, suruh cari alternatif, karena dengan ngasih alternatif-alternatif baru, kita tuh punya, apa ya, kelonggaran, kita bisa gerak-gerak nggak jadi pribadi yang kaku gitu loh, emosi dan perasaan, oh kadang kita ketika mengungkapkan suatu pendapat, pendapat ini kadang kita setuju, setuju tapi kita nggak suka, emosi kita nggak suka, kita benci dengan pendapat yang benar, tapi kita tahu itu benar, nah dalam diskusi ada kalanya kita tuh harus mengungkapkan di depan, perasaan kita dulu baru kita membangun argumen, tapi ada kalanya juga kita harus objektif dulu, baru mikirin, baru mengekspresikan perasaan kita, supaya kita nggak bias, terus nih soal nilai, nah jadi ketika kita berdiskusi, tiap orang kan punya nilai-nilai berbeda, misalnya katakanlah, try out pamify, ada orang yang nilai ekonomi tuh lebih penting, try out pamify mending try out gratis doang, gratis aja, tapi ada yang mungkin lebih kayak nilai manfaatnya, oh ternyata kalau try out pamify, bisa lebih dari 137 poin loh, bedanya yang free sama yang gratis, eh yang premium, jadi kalau bayar 15 ribu, 25 ribu, satu try out, itu ya worth it gitu, dan itu worth it-nya tiap orang tuh beda, tergantung nilai yang dia punya, nilai ini nanti menentukan prioritas, kita mungkin lebih suka sama orang yang kayak apa, yang dia lebih menjunjung tinggi nilai apa, nilai gaya, nilai style, nilai pride, atau apa, terus pengalihan dan perubahan tujuan, ya ini soal, itu tadi, kita, kita tuh bisa berubah gitu, kita bisa berubah ketika kita nemu informasi-informasi tertentu, dan kita jelajahi asal-usulnya, jadi ketika kita berbeda tuh, kenapa nih orang berbeda, ini apa, dan itu memungkinkan kita tuh, jadi nemu ide baru, kita jadi, mungkin malah percaya sama ide tersebut, jadi setuju, dan kadang kalah humor itu juga penting, karena humor nih kadang bisa membuat sesuatu yang serius tuh jadi enteng, yang kita emang pengen omongin, informasi dan pengetahuan, ya sebenarnya kita perlu mengeksplore lah, kalau orang lain tuh punya informasi lebih banyak tuh, mending kita tanya-tanya, itu juga yang membuat menarik, kita tuh diskusi gak harus selalu kita yang lebih pinter, gak harus selalu orang lain yang lebih bodoh atau apa, kita bisa mengeksplore, bisa mencari-cari informasi, karena kalaupun informasi kita terbatas, kita pun tuh bisa selalu mengaitkan itu dengan, hal-hal yang sedang kita bicarakan, pokoknya tiba-tiba cari aja hubungannya ya, kayak tadi, jadi ini, bab-bab ini tuh mirip-mirip, tapi kalau kita, apa ya, kita benar-benar bisa nyoba praktekin satu persatu, cara berpendapat gimana, cara menginterupsi gimana, sikap gimana, itu tuh nanti bisa improve banget, hubungan kita sama orang, ketika berdiskusi, orang jadi lebih nyaman sama kita, dan, oh ini yang mungkin penting juga nih, sikap deh, sikap, oke mungkin ini yang bahasan terakhir, ini udah 20 menit, sikap tuh menentukan ya, kita tuh mau, kayak apa, kalau misalnya kita dari awal sudah emang bersikap, jadi orang yang pengen nge-bully doang, yaudah kita gak akan dengerin tuh orang-orang, pokoknya apapun yang dia bilang, kita akan bully, atau kalau misalnya, sikap kita adalah seorang pembelajar, pasti kita dari sebuah diskusi, kita akan belajar, dan belajar itu kesenangan tersendiri, jadi ini macam-macam, pokoknya, ini buku menarik, tapi kalau di, apa ya, di pers, ya intinya itu tadi, ego, kita harus menghilangkan ego, kita harus mendahati, emang benar-benar mau belajar, dan kedua, kita belajar untuk mengapresiasi, menghargai orang lain, menghargai ide orang lain, bahkan ternyata setelah saya pikir-pikir, juga menghargai ide kita sendiri, gimana kita bisa, pengetahuan yang unik, yang cuma kita doang yang punya, ini bisa kita kasih ke orang lain, kita hubungkan dengan topik apapun yang sedang dibicarakan, itu akan membuat, kita punya, a beautiful mind, nah mungkin gitu dulu, kan kemarin kita udah sempat ini ya, saya bingung juga apa-apa nih yang seru berikutnya, ini Tuesday with Maury, ini cerita tentang, sosiolog yang mau meninggal gitu, kena ELS, ya kayak penyakitnya si Stephen Hawking, dan dia langsung mikirin, apa sih yang paling berharga dalam hidup, kalau ini, heaven on earth, a journey through syariah lawa, sebenarnya dia, benar-benar ngasih lingkasan sejarah Islam gitu ya, gimana berkembang, jadi kita punya yang namanya syariat, kita punya hadis, kita punya mushaf gitu, kita punya sistem kalifah apa segala macam, itu dia ngebahas, kalau rumah kaca ini, bagian dari tetralogi buruk, yang Pramudia Anantatur, ini lebih soal politik Francis Fukuyama, The Origins of Political Order, ini pernah juga kita bahas dikit, dia ngebahas tentang gimana, tatanan politik manusia, sampai akhirnya kita punya negara gitu, tadinya kan, gerombolan doang, Ingenious, soal creativity, apa itu creativity, gimana mengembangkannya, kalau ini, boost your brain, kan otak ini ternyata bisa berkembang, kira-kira apa sih yang dilakukan, bisa dilakukan untuk, mencegah otak kita ini, mengecil, nah itu tadi, buku-buku yang sebenarnya menarik, ini saya baru bongkar-bongkar lemari, milihin random, kasih tau, menurut kamu, apa yang menarik untuk dibahas, berikutnya, dan ya kasih tau juga, gimana pengalaman kamu, ketemu orang yang punya, beautiful mind, apa ciri-ciri khas, yang mencolok dari dia, segitu dulu, Deep Talk Malam kali ini, bersama saya, Roshan Fikri, pendiri Hutata, dan juga CEO Pami Fai, sampai jumpa, di video selanjutnya, dan salam, salamat, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.